Hubungan suami istri memang harus harmonis dan baik termasuk saat berjumpu Nah bagaimana jika suami suka berjumpu dengan meminum susu istrinya Islam merupakan agama yang sangat terbuka dan bisa diterima oleh siapapun Sepanjang tidak terkait dengan deskripsi praktik dan tendil Maka semua bisa terbuka dan dibolehkan untuk dibicarakan Tak terkecuali urusan rumah tangga Dalam hubungan suami istri pasti banyak hal yang akan terjadi Mulai dari hal-hal yang bersifat sensitif, privat hingga komunikasi Dalam berbagai hal yang semuanya telah diatur oleh agama Terdapat satu hal yang kemungkinan tidak terhindarkan dalam hubungan suami istri Yaitu perjumpuan sebelum dan ketika melakukan hubungan yang menurut agama merupakan ibadah yang suci Bagaimana jika istri kemudian tengah berada dalam kondisi menyusui Sedangkan si suami suka berjumpu dengan sesekali meminum susu sang istri Nah pertanyaannya, bagaimana Islam menghukuminya? Dibolehkan bagi suami untuk mengisap putih istrinya Begitulah Islam membuka Bahkan hal ini dianjurkan Namun catatan jika dalam rangka memenuhi kebutuhan biologis sang istri Sebagai mana pihak laki-laki yang juga menginginkan agar istrinya memenuhi kebutuhan biologis dirinya Ada pun ketika kondisi istri sedang menyusui bayi Kemudian suami ikut meminum susu istri Menurut para ulama ada beberapa pendapat mazhab Hanafi berselisih Pendapat ada yang mengatakan boleh dan ada yang memahrukan Dalam al-fatawa al-Himdiyah Jilid 5 halaman 356 disebutkan Tentang hukum minum susu wanita Untuk laki-laki yang sudah balik tanpa ada kebutuhan mendesak Termasuk perkara yang diperselisihkan ulama belakangan Dalam Fatul Qodir Jilid 3 halaman 446 disebutkan pertanyaan dan jawaban Bolehkah menyusu setelah dewasa Ada yang mengatakan tidak boleh Karena susu termasuk bagian dari tubuh manusia Sehingga tidak boleh dimanfaatkan Kecuali jika terdapat kebutuhan yang mendesak Keluar dari perselisian ulama Karena ada sebagian yang melarang Meskipun hanya dihukumi Makro Bahwa suami yang pernah minum susu istrinya Tidaklah menyebabkan dirinya menjadi anak persusuan bagi istrinya Syaih Muhammad bin Soleh al-Usaibin mengatakan Menyusui orang dewasa tidak memberi dampak apapun Karena menyusui seseorang yang menyebabkan adanya hubungan persusuan Adalah menyusui sebanyak lima kali atau lebih dan dilakukan di masa anak itu belum usia disapi Ada pun menyusui orang dewasa tidak memberikan dampak apapun Oleh karena itu, andaikan ada suami yang minum susu istrinya Maka si suami ini tidak kemudian menjadi anak sepersusuan Selanjutnya, Fatawa Islamiyah Jelit 3, halaman 338 Demikianlah pendapat beberapa ulama mengenai suami yang menyusu pada istrinya Semoga Allah selalu memberikan petunjuk kebenaran dan kebaikan pada kita semua